Mungkin apa sih harapan Ibu untuk kedepannya kolaborasi antara pemerintah pastinya di Spora juga ya Bu ya dengan Soina sendiri Bu? Ya tentunya harapan kami sangat besar untuk pemerintah agar terus-menerus memperhatikan Spesial Olimpik Indonesia khususnya dan pada umumnya juga masyarakat disabilitas intelektual karena terus terang untuk di Indonesia sendiri tidak hanya di Provinsi Riau baik fasilitas ataupun perhatian memang belum full ya memang sudah terlihat khususnya Provinsi Riau karena dibanding provinsi lain ya Alhamdulillah Provinsi Riau termasuk yang memperhatikan Spesial Olimpik Indonesia ini jadi harapan kami tentunya dengan kami diberikan suatu kesempatan untuk mengembangkan ataupun juga mendapatkan support kita melakukan program-program Gaitan Soina ini tentunya kita juga bisa meningkatkan juga prestasi mereka bisa juga memberikan kesempatan pada mereka sehingga mereka pada akhirnya nanti menjadi manusia yang bisa diterima dibutuhkan dan juga bisa memberikan suatu value yang lebih untuk di masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Disko Minfotik Provinsi Riau sekalian apa kabar? semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada nah kembali lagi bersama Yolan dalam podcast Disko Minfotik Provinsi Riau yang pastinya setiap episodenya kita memberikan ilmu dan wawasan baru yang pastinya bermanfaat untuk Sobat Disko Minfotik Provinsi Riau sekalian nah episode kali ini karena sebentar lagi kita akan mensukseskan Train on Trainer atau TOT Floor Ball Soina Riau tahun 2024 pastinya Yolan sudah kedatangan tamu spesial di samping Yolan yaitu Ibu Sriwayuni SE selaku Wakil Ketua 1 Peng Prof. Soina Riau atau Ketua Panitia TOT Floor Ball apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik sehat ya Bu ya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat nah karena sebentar lagi kita akan menyukseskan ya Bu ya Train on Trainer atau TOT Floor Ball tahun 2024 ini yang mana dilaksanakan tanggal 24 ya Bu ya sampai 26 Mei 2024 ini bentar lagi ya Bu ya persiapannya pasti juga sudah matang ya Bu ya insya Allah nah mungkin di awal sebelum kita berbincang mengenai TOT sendiri ya Bu ya nah mungkin Yolan mau bertanya dulu nih Bu apa saja sih Bu program kerja yang ada di Soina sendiri Bu? oke baik bismillahirrahim terima kasih Mbak Yola untuk kesempatan Soina diundang kemari untuk menjelaskan sekaligus juga mensosialisasikan Soina kepada masyarakat luas khususnya bagi yang mungkin sebagian masih belum mengenal Soina Soina sendiri ya sebelum menyampaikan program-program kerja mungkin sedikit saya menjelaskan mengenai Soina terlebih dahulu mungkin ada beberapa dari para pendengar ataupun masyarakat yang belum mengetahui Soina jadi Soina ini adalah kepanjangan dari Spesial Olimpik Indonesia yang mana Soina ini adalah satu-satunya organisasi yang ada di Indonesia yang telah diakreditasi oleh Spesial Olimpik Internasional kita kenal atau kita kenal SOI ya mungkin untuk sejarahnya sendiri SOI ini didirikan pada tahun 1969 dan waktu itu oleh Eunice Kennedy penjelaskan Pakasai dan juga oleh Kennedy Foundation dan akhirnya Indonesia pada tahun 1989 masuk bergabung ke dalam anggota SII menjadi anggota yang ke-79 79? 79 udah ada 79 lainnya ya Bu iya betul dan juga terbentuknya Peng Prof Soina sendiri di Rio itu pada tahun 1998 jadi sudah 26 tahun Peng Prof Rio ini melatih dan mengembangkan ya potensi anak-anak untuk disabilitas jadi SOINA sendiri adalah organisasi yang melakukan kegiatan untuk melatih dan juga untuk mengembangkan potensi anak-anak khususnya bagi warga disabilitas intelektual nah yang dinamakan disabilitas intelektual ini seperti apa sih Bu? mungkin disini sobat juga seperti apa sih? iya karena dari berbagai macam disabilitas khususnya spesifiknya untuk SOINA ini adalah untuk disabilitas intelektual disabilitas intelektual ini biasanya kita bisa melihat dari standar yang sudah ditentukan oleh SOI sendiri adalah anak-anak yang terdeteksi secara apa kognitif itu tidak atau lambat berbicara lambat berpikir dan lambat juga untuk bersosialisasi dan itu terlihat atau terukurnya itu dari pengetesan IQ itu di bawah 70 oh di bawah 70 jadi kalau misalnya ada yang di atas 70 itu itu belum menjadi atlet SOINA gitu nah biasanya yang menjadi atlet SOINA ini adalah anak tunagrahita dan juga don sindrom mungkin pernah dengar ya Mbak Yola ya kalau don sindrom kalau sekilas dari penampilan ataupun spesifiknya lebih terlihat karena ada ciri khas untuk don sindrom ini berbeda ya berbeda dengan atau biasa dikenal dengan muka seribu wajah ya kembar sedininya jadi kalau tunagrahita dari fisik terlihat sama betul tetapi kalau dalam sudah berkomunikasi atau juga kita ajak untuk berpikir lebih lanjut atau kita ya kalau untuk secara ininya kita tes baru bisa ternampak kelihatan berarti ada down sindrom dan tunagrahita ada dua itu ya Bu ya betul nah SOINA Provinsi Rio sendiri dalam programnya ini di tahun 2024 yaitu sekarang selain untuk pelatihan pelatih juga mengandalkan juga kompetisi-kompetisi dan juga banyak kompetisi juga betul dan kegiatan untuk non olahraga juga ada oke seperti apa tuh Bu biasanya Bu kalau non olahraga sendiri kalau non olahraga biasanya kita pernah mengadakan ajang kreasi dan ini benar-benar untuk menampilkan atau menunjukkan bakat kreativitas anak-anak disabilitas kita yang selama ini mungkin belum pernah terekspos belum pernah tereksplor dan belum pernah kita ketahui karena gak ada wadahnya mungkin ya Bu dan belum pernah mungkin jarang diberikan kesempatan benar-benar tahun lalu kita mengadakan ajang kreasi Alhamdulillah dan itu menjadi suatu acuan bahkan di Indonesia Peng Prof. Soina Riau dibawah Kepeminan Ibu Novilia ini juga mendapatkan apresiasi dari Soina Pusat dan juga bahkan internasional karena bisa mengadakan event untuk ajang kreasi untuk anak-anak disabilitas oke selain olahraga juga ada ajang kreasi yang mungkin kita yang baru nyongkar ini suatu kebanggaan juga nih mungkin gak menapresiasi dari pusat juga ya Bu dan internasional dan kita insyaallah bulan Agustus mendatang untuk acara ulang tahun juga Soina itu 9 Agustus dan kalau untuk provinsi Riau sendiri 20 Juli Mbak Yola 20 Juli insyaallah nanti kita akan juga mengadakan ajang kreasi juga dengan menampilkan penampilan yang berbeda dari tahun lalu insyaallah doakan kita semua lancar sehat jadi kegiatan Soina ini bisa tersenggara dengan lancar ya semoga lebih baik lagi dari tahun lalu ya Bu lebih keren lagi penampilan anak-anak Soina ini pastinya nah tadi kita udah mendengarkan mengenai Soina sendiri yang mungkin ini sangat membantu ya Bu ya tadi Yolong Gupa juga menjelaskan juga tentang Soina sendiri nah mungkin Ibu lebih lebih banyak tahu ya Bu ya nah kalau untuk program dari Soina sendiri Bu yang mungkin Yolan tanyakan tadi pertama kali untuk program kerja Soina sendiri karena kita adalah organisasi juga olahraga yang melatih dan mengadakan pelatihan dan kompetisi secara berkesenambungan dan terus menurus sepanjang tahun jadi memang ini tidak bisa kita melakukan latihan kompetisi terus stop tapi memang harus dilakukan sepanjang tahun kenapa karena kalau tidak dilakukan terus menurus ya hilang saja gitu anak-anak ini kan terus harus dilatih terus menerus untuk mereka juga akhirnya nanti bisa mandiri karena sosial visi kita ujungnya nanti kita mengharapkan anak-anak disabilitas ini akan menjadi anak-anak Indonesia yang nantinya bisa diterima dan diakui oleh masyarakat dan bisa mandiri dan program-programnya sendiri untuk tahun 2024 untuk pelatihan kita selain mengadakan TOT tanggal 24 sampai 26 yang akan datang kita juga ada pelatihan ada pelatihan untuk keluarga senam senam ritmik karena ritmik dan sudah berlangsung sekarang di hall senam rumbai ini berlatih mereka apalagi senam ritmik ini Prof. Zirio sudah melakukan prestasi tahun lalu di Special Olympic World Summer Game di Berlin, Jerman di bulan Juni Alhamdulillah anak kami ada yang mendapatkan mendalik mas mendalik mas pertama Indonesia bahkan dan itu membanggakan ada dari berita-berita juga sangat membanggakan dan itu juga memotivasi teman-teman yang lain untuk berlatih juga senam dan ternyata bibit-bibit itu banyak setelah kita mengandakan ke Juprof tahun lalu ternyata bibit-bibit untuk senam kita lumayan banyak dan sekarang ini sedang mengandakan latihan sebulan itu 8 kali latihan 8 kali ya seminggu 2 kali Sabtu dan Minggu dan itu dilakukan sampai dengan akhir tahun nanti itu untuk kegiatan pelatihan kalau untuk kompetisi yang akan datang kita akan mengadakan ke Juprof lalu juga kita akan mengadakan latihan tanding untuk cabar futsal dan juga insya Allah Riau juga akan mengikuti lomba untuk bowling dan boci mewakili Indonesia juga pada bulan November mendatang di India di India jauh juga sudah sampai ke India lho tulis warna kita lho dan atleta flurbol khususnya flurbol yang kita akan selenggarakan TOT pendatang sudah juga mendapatkan prestasi ini waktu November ya tahun lalu kita berhasil mendapatkan medali perunggu pada lomba flurbol se-Asia timur timur yang diadakan di Shanghai, China November tahun lalu kalau prestasi ya Alhamdulillah itu dari tahun berdiri 98 bergabung terbentuk Pemprov Riau sampai dengan sekarang ini Alhamdulillah prestasi membanggakan sudah sudah didapat dan ke depannya kita makin meningkat untuk prestasi amin amin berarti bisa dibilang atlet Soina Riau sendiri gak kalah ya Bu malah memimpin mungkin ya dari juga atlet-atlet Soina Indonesia lain gitu ya Bu nah kalau untuk acara train or on trainer football yang tahun ini Bu nah mungkin persiapannya seperti apa sih Bu karena bentar lagi 24-26 Mei ini ya untuk persiapan kami karena TOT yang kami senggerakan ini cabar football ini adalah disenggerakan untuk pelatih Soina seprovinsi Riau jadi dari 12 kebuatan kota itu mengikuti dan ini juga ada spesifikasinya perseratannya untuk menjadi peserta menjadi pelatih ini untuk syarat kami untuk TOT ini adalah yang memiliki sertifikasi pelatih level 2 jadi kalau di Soina ini ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh Special Olympic International atau SOI ini ada tes-tesnya khusus jadi ada khusus dan ini bisa dilakukan secara online namanya Early Learning Portal khusus Special Olympic minimal level 2 itu kita bisa mengikuti untuk pelatihan di nasional kalau untuk internasional syaratnya adalah level 3 level 3 untuk pelatih kalau untuk asisten pelatih itu level 2 masih bisa tapi untuk di nasional ini yang untuk TOT kita mendatang ini adalah level 2 untuk persiapannya sendiri tentunya kami para pengurus dan juga panitia untuk TOT sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk persiapan terutama pendaftaran registrasi jadi berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh Google Form lewat Google Form ini kita mendapatkan peserta ini 39 dari target kan 38 yang sudah mendaftar dan insyaallah nanti tanggal 24 sampai 26 hari Jumat sampai dengan minggu kita akan senggerakkan itu untuk materi dan pembukaan di Hotel New Hollywood sedangkan untuk materi untuk prakteknya nanti itu hari Sabtu tanggal 25 di Gor Tribuana Gor Tribuana oke berarti itu senangkan acaranya ya Bu ya dari pendaftaran sendiri yang sudah dilakukan ternyata lebih ya Bu ya dari targetnya ya Bu ya sesuai dengan targetnya Alhamdulillah oke nah kalau untuk pelatih ini sendiri Bu apakah harus berdomisili dari Riau kah atau boleh dari tempat lain kalau untuk pelatih Soina Riau tentu dari Riau ya dari Riau tapi untuk TOT kali ini karena olahraga furbol ini belum semua provinsi ini melakukan mempunyai atlet atlet furbol kami juga membuka juga seandainya ada provinsi lain dan yang sudah mendaftar itu dari provinsi Sumatera Utara Sumatera Utara Insya Allah nanti akan ikut juga ikut mengikuti pelatihan karena furbol ini memang belum termasuk olahraga yang populer makanya kami berbangga sekali saat tim Rio pengprov Rio berhasil menjuarai di Asia Timur dengan perunggu perolehan mendali perunggu ini diluar ekspetasi kami dan ini adalah prestasi membanggakan prestasi luar biasa ya Bu ya membanggakan Riau maupun Indonesia ya Bu ya kalau untuk pelatih sendiri ini di Soina ada berapa banyak sih Bu? kalau pelatih banyak sekali tapi kalau untuk furbol untuk furbol ini memang yang sudah pernah berpengalaman mengikuti keajang internasional ini adalah Bapak Meza Isan dan juga saudara ataupun Ananda kemas Alif dan ini yang sudah pernah berpengalaman mengikuti kejuaraan di internasional dan nanti mungkin yang menjadi instruktur kita ataupun pemateri untuk nanti selain pemateri dari Soina nanti ada Ibu Ketua Ibu Haja Nofilia SE dan juga Sekretaris Peng Prof Soina Bapak Adi Romaduna SPD MPD nanti juga untuk instrukturnya ini Pak Meza Isan yang akan memberikan langsung ilmu-ilmu mengenai furbol ini ilmu-ilmu mahal ini ya Bu ya karena gak semua orang bisa ya Bu ya apalagi menghadapi anak-anak yang spesial ini yang mungkin secara komunikasi mungkin lebih ekstra lagi ya Bu ya nah biasanya kalau pelatih itu mungkin kalau dengan orang yang biasa kan secara komunikasi kan lebih gampang ya Bu ya nah kalau untuk melatih anak-anak ini Bu anak-anak spesial kita ini bagaimana sih Bu biasanya komunikasi pelatih Bu dengan para peserta Soina sendiri Bu baik mengenai komunikasi pelatih tentunya memang ada treatment spesial tips and tricks ya Bu apalagi pelatih kita juga kebanyakan juga guru-guru dari SLB juga oh gitu ya karena untuk kita juga afiliasi juga dengan SLB Mbak Yola karena untuk SLB ini adalah juga yang nantinya akan meneruskan melatih anak-anak oke untuk khususnya furbol karena ini mungkin sedikit ini mengenai furbol ya jadi furbol ini olahraga yang memang belum terlalu populer tapi juga kalau di luar sana sudah populer jadi ini seperti hoki oke kalau untuk regular untuk regularnya jadi berbeda dengan yang dilakukan oleh spesial olimpik kalau untuk regular ini kan 6 orang terdiri dari 5 dan 1 untuk penjaga gawangnya atau goli tapi kalau untuk di spesial olimpik ini 5 5 orang 4 orang dan 1 orang goli mereka memakai stick atau biasa dikenal blade dengan bola plastik ini sama seperti hoki juga sama ininya cara memainkannya memainkan blade-nya itu tetapi karena ini adalah olahraga yang untuk apa makanya fisik fisiknya itu agak lumayan keras jadi untuk yang mengikuti biasanya ini anak-anak tunagrahita tunagrahita karena kalau untuk down syndrome untuk tulang mereka agak sedikit lebih rapuh dibandingkan dengan yang tunagrahita jadi yang kemarin kita ikut sertakan untuk pulbror ini adalah anak-anak tunagrahita dan diikutinya adalah unified jadi kalau unified ini adalah kerjasama antara atlet disabilitas intelektual dengan atlet non disabilitas mereka bersama jadi nantinya akan mereka saling belajar belajar supaya bisa bekerjasama gitu antara digabung jadi yang kemarin untuk ke flu rebol perlombaan di Shanghai itu juga unified unified sport dan flu rebol termasuk salah satunya salah satunya oke nah kalau untuk sosialisasi dari Soina sendiri nih Bu untuk mendapatkan peserta sendiri ya dari Soina itu apa ada sosialisasi ke SLBK atau memang masyarakat yang tahu nih mungkin dari sosial media terus langsung mendaftar ke Soina apa gimana sih Bu cara publikasinya ke masyarakat Riau sendiri Bu baik kalau bicara mengenai ini sosialisasi berarti ya kalau untuk atlet sendiri kita memang bekerjasama dengan SLB karena mereka kebanyakan juga sekolah di SLB lalu kita jaring dari sana gitu dan atlet yang sudah terdaftar di Spesial Olympic Indonesia Provinsi Riau ini kurang lebih 460-an itu ada yang masih sekolah dan ada yang sudah alumni dan kita masih terus apa namanya be apa ya masih mengontak mereka dalam berupa kegiatan contoh kejuaraan-kejuaraan ataupun juga kegiatan-kegiatan seperti ajang kreasi ataupun yang lainnya gathering dan lain-lain gitu karena kalau tidak ada dari kita untuk menyediakan ruang kesempatan mereka ya mereka mungkin juga butuh tempat itu gitu harus ada wadahnya ya Bu harus ada wadahnya dan untuk menciptakan itu memang butuh suatu usaha dari kami khususnya pengprof ini mengharapkan juga peran serta semua lapisan baik dari lapisan masyarakat dunia usaha dan juga pemerintah dan alhamdulillah dari tahun Ibu Novilia Ibu Ajan Novilia selaku ketua pengprof kami dari tahun semenjak beliau ini kami Alhamdulillah mendapatkan dana hibah dari perhatian dari pemerintah Provinsi Riau melewati Dispora Provinsi Riau dan dengan begitu kami tentunya bisa dengan memperluas dan juga mengembangkan potensi anak-anak disabilitas intelektual untuk bisa meningkatkan prestasi mereka oke berarti udah kerjasama juga ya Bu ya dengan SLB yang ada di Riau sendiri ya Bu ya dan lebih gampang mungkin mendapatkan peserta dari sana kalau untuk komunikasi ke orang tua sendiri gimana sih Bu kalau dari Soina sendiri kan pasti ada kolaborasi nih antara orang tua dan juga pengurus maupun pelatih ya Bu ya nah gimana Bu bentuk komunikasi di dalam Soina sendiri kalau untuk komunikasi memang kita ada wadah juga dan beberapa kegiatan Soina mungkin saya juga lupa belum menyampaikan ada juga family forum family forum jadi forum untuk keluarga Soina keluarga besar Soina kita juga mengadakan seperti seminar seminar untuk seminar untuk orang tua ataupun juga untuk relawan jadi kami juga memiliki relawan Soina dimana kami mengambil apa relawan itu dari berbagai ini ya berbagai sudut latar belakang profesi termasuk juga orang tua jadi orang tua dari pihak-pihak yang pemerhati Soina masyarakat dan kami juga kerjasama juga dengan waktu itu MOU dengan Ibu Wali Kota PJ Wali Kota untuk kita melakukan pendataan oke nah karena pendataan ini sangat penting jadi pendataan ini pendataan ini adalah karena sebagian besar ini tantangan kami juga belum semuanya anak-anak disabilitas intelektual terdaftar dan karena masih ada juga sebagian orang tua yang masih belum mungkin informasi yang belum sampai ataupun juga dari mereka belum memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk bergabung bahkan bersekolah di SLB masih di rumah di rumah masih ada masih ada jadi tugas kami juga untuk mensosialisasakan ini agar disabilitas intelektual yang ada di Provinsi Rau ini bisa memberikan suatu kepercayaan diri pada mereka agar bisa berprestasi ya benar karena mungkin ada beberapa orang tua yang masih ini ya kurang tersosialisasi juga atau mungkin kurang informasi juga mungkin ya jadi mungkin anaknya masih ada yang di rumah belum ada sekolah SLB dan mungkin belum tahu juga ada Soina ya Bu ya padahal sangat membantu ya Bu ya untuk anak-anak spesial kita ini dan tidak jarang juga Mbak Yola orang tua ataupun keluarga yang masih belum menerima keberadaan mudah-mudahan dengan banyaknya prestasi dari anak-anak Soina juga bisa memberikan motivasi kepada orang tua yang belum memberikan kesempatan pada anaknya untuk lebih terbuka dan lebih mengembangkan potensi putra-putrinya benar-benar malah mungkin apa yang dilakukan teman-teman spesial kita ini mungkin bisa lebih dari orang normal pada umumnya yang mungkin orang normal ada yang mungkin tidak ada prestasinya gitu ya iya betul mungkin mereka bisa lebih gitu benar gak sih Bu? betul dan udah ada contohnya udah ada contohnya yang pemenang medali emas kemarin di apa Berlin itu sebelumnya orang tuanya menceritakan bahwa anaknya sebelumnya ini ya dianggap ini ada kata-kata untuk mental retardation ataupun caket kan tidak boleh disebutkan sebenarnya tetapi di masyarakat itu kata-kata itu masih ada dan ini tugas kita juga seperti kata-kata idiot caket itu dan itu kita terus menerus spesial olimpik Indonesia ini mesosialisasikan bahwasannya kita tidak bisa lagi memakai kata-kata tersebut gitu dan contoh yang tadi mereka yang tadinya dikucilkan mereka yang dianggap tidak ada tetapi begitu berprestasi itu pestanya berapa hari setelah setelah nampak baru diagungkan mungkin ini cara Allah juga untuk bagi keluarga dan juga masyarakat bahwasannya ini ini ada anak spesial yang berprestasi yang membanggakan pasti Allah ngasih kelebihan dibalik kekurangan atau dan lain-lain kalau untuk peserta Soina sendiri apakah ada batasan umur atau maksimal umur Bu? kalau untuk batasan tidak ada batasan tetapi memang kita ada namanya youth atlet itu dan juga ada biasanya umur 2-7 tahun atau 2-8 tahun itu adalah yang youth biasanya mereka itu dilatih untuk dipersiapkan menjadi atlet atlet nah kalau untuk pelatihnya Bu di TOT floorball ini apakah ada batasannya? kalau untuk pelatih untuk floorball karena ini juga olahraga ini memerlukan fisik dan juga apa yang prima jadi memang kita ada batasan untuk berserata menjadi pelatih mengikuti TOT ini dengan usia 45 tahun maksimal oh maksimal 45 tahun oke minimal? minimal 17 tahun ya miliki KTP ada KTP 17-45 berarti range-nya lumayan besar juga ya Bu gak meminimalisir juga pesertanya nah kalau tadi kita Ibu ada membahas juga mengenai pemerintah yang ikut support ya Bu mungkin apa sih harapan Ibu untuk ke depannya kolaborasi antara pemerintah pastinya di Spora juga dengan Soina sendiri ya tentunya harapan kami sangat besar untuk pemerintah agar terus-menerus memperhatikan Spesial Olimpik Indonesia khususnya dan pada umumnya juga masyarakat disabilitas intelektual karena terus-terang untuk di Indonesia sendiri tidak hanya di Provinsi Rio baik fasilitas ataupun perhatian memang belum full ya memang sudah terlihat khususnya Provinsi Rio karena dibanding provinsi lain ya Alhamdulillah Provinsi Rio termasuk yang memperhatikan Spesial Olimpik Indonesia ini jadi harapan kami tentunya dengan kami diberikan suatu kesempatan untuk mengembangkan ataupun juga mendapatkan support kita melakukan program-program kaitan Soina ini tentunya kita juga bisa meningkatkan juga prestasi mereka bisa juga memberikan kesempatan pada mereka sehingga mereka pada akhirnya nanti menjadi manusia yang bisa diterima dibutuhkan dan juga bisa memberikan suatu value yang lebih untuk di masyarakat kita ya amin semoga mereka menjadi wanutan kalau bisa ya Bu ya untuk anak-anak lainnya dan anak-anak biasa lainnya juga nah kalau untuk anak-anak Soina sendiri Bu ini mungkin yang udah Ibu sayangi ya yang udah Ibu cintai gitu ada gak sih pesan dari Ibu kalau pesan untuk anak-anak Soina mungkin kami hanya berpesan bahwasannya apa yang ada di diri kalian itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembangkan terus karena kalau kita tidak menunjukkan kita tidak akan tahu kemampuan kita sampai dimana kita tidak memberikan suatu apa namanya kesempatan kepada mereka tentunya juga mereka tidak akan juga mempunyai kesempatan juga untuk menunjukkan apa yang mereka bisa karena yang terlihat itu saat kita latih belum tentu tidak bisa gitu yang tadinya oh gak bisa saya melakukan ini tetapi setelah dicoba ternyata luar biasa bisa melebihi ekspetasi melebihi ekspetasi dan itu seringkali terjadi jadi jangan patah semangat terus berlatih dengan mencontoh beberapa teman-teman kalian yang sudah apa namanya berprestasi insyaallah kalian juga akan berprestasi juga seperti mereka amin ya Rabbah amin nah tadi kita udah membahas banyak ya Bu mengenai Soina sendiri organisasi seperti apa kemudian acara TOT Florbo ini nah mungkin yang terakhir nih Bu boleh himbawan dari Ibu nih untuk masyarakat ikut menyukseskan juga train on trainer Florbo 2024 ini Bu pesan untuk masyarakat mungkin kami minta bahwasannya anak-anak ini adalah anak-anak spesial anak-anak surga yang dimana mereka sebenarnya anak-anak yang tidak bisa juga protes jadi terima keberadaan mereka sama seperti kita pada lainnya karena di diri mereka juga itu mempunyai juga potensi yang sama hanya saja mungkin belum terlihat belum terasah jadi kita harus juga memberikan kesempatan dan juga memberikan semangat kepada mereka agar terus berprestasi dan terus memberikan apapun itu memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat amin ya Rabbah amin semoga kedepannya Soina lebih baik lagi lebih banyak mengukir prestasi lagi ya Bu ya terima kasih banyak Ibu Sriwayuni SE selaku wakil ketua 1 Pemprov Soina Soina Riau sekaligus ketua panitia TOT Florbol Riau 2024 ini semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu dan wawasan baru ya Bu ya untuk Sobat Disko Minfotik Provinsi Riau sekalian dan kita ingatkan kembali mari kita sukseskan Train on Trainer atau TOT Floorball Soina Riau tahun 2024 ini ada slogannya ya Bu ya pelatih handal atlet berprestasi luar biasa sukses terus untuk Soina semoga kedepannya lebih baik lagi dan pastinya sukses untuk acaranya di tanggal 24 sampai 26 Mei 2024 24 ini jangan lupa tersaksikan podcast Disko Minfotik Provinsi Riau hanya di Youtube channel Disko Minfotik Provinsi Riau saya Yolanda Merdayah ya salam undur diri sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati oh my god oh my God